Ya, soal evaluasi pilkanda, menurut laporan-laporan yang secara rutin saya terima setiap hari dari Kapolri, dari Mindegri tentang pelaksanaan kampanye pilkanda dan lain-lain yang terkait dengan pilkanda sehari-hari. Saya melihat pelanggaran-pelanggaran itu lebih banyak nihilnya dari berbagai jenis pelanggaran itu hampir semuanya nihil. Ya, memang terjadi pelanggaran di sana-sini yang sifatnya ya kecil-kecil dan bisa diatasi. Ini kalau dihitung sejak tanggal 23 dan 24, kemudian 26 sampai sekarang. Jadi pelanggaran memang ada, tapi sudah bisa dikendalikan dan ya kecil-kecil lah bisa diselesaikan. Seperti soal jaga jarang jumlah 50 orang maksimal ada yang hadir 52 dan sebagainya. Itu biar kerja, biar ada yang lupa pakai masker 1-2 itu biasa. Terjadi seperti hanya di tempat-tempat lain yang tidak ada pilkanda. Nah, oleh sebab itu saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut menjaga pilkanda ini agar tidak menjadi kluster baru di dalam COVID atau dalam penolaran COVID-19. Saya juga tetap meminta kepada Polri, TNI, Satpol PP, Pemda, dan seluruh aparatnya untuk terus seperti sekarang. Untuk terus seperti sekarang, yaitu tertibkan keseluruhan jalannya pilkanda ini. Terutama tertibkan dalam konteks pelaksanaan disiplin protokol kesehatan. Kemudian, khusus kepada calon-calon atau pasangan calon di berbagai tempat dan dari berbagai parpol dan juga termasuk yang independen. Saya mengusulkan agar dalam rangka ikut mensukseskan disiplin protokol kesehatan ini, saya mengusulkan satu, setiap paslon itu berkampanye dengan membuat masker sebanyak mungkin, bisa puluhan ribu, dan bisa dikasih gambar passwordnya disini, gambar passwordnya dan nomor kepeserahannya. Pilihlah, kesehatan ini kan bagus nih, kalau Anda bikin 100 ribu, itu 100 ribu bergerak seperti ini. Dan ada gambar Anda pada pasangan calon. Yang kedua, dibolehkan membuat tempat cuci tangan, tempat cuci tangan, semacam bak atau apa gitu, di jalan-jalan umum, tentu dikoordinasikan dengan Pemdas tempat, yang juga untuk cuci tangan dan sambun, lalu dikasih juga gambar-gambar password yang bersangka. Tidak, tapi koordinasi, ya agar tidak mengganggu ketertiban, mana yang boleh dipasang, yaitu mana yang tidak, dan sebagainya. Nah, itu saya kira penting. Nah, sambil tentu kalau naik ke panggung kampanye, bicara ke publik, juga minta agar menjaga jarak secara baik. Itu saja untuk wilkandang. Terima kasih atas perkembangan sampai saat ini, sudah hampir memasuki 2 minggu masa kampanye, Alhamdulillah cukup, cukup baik.